Anda kembali bersama kami di obrol malam, saya masih bersama dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Pak Menteri, jadi ini tadi di awal saya bilang banyak sekali yang punya narasi negatif sama RUU Kesehatan ini. Salah satunya adalah narasi yang keluar dari beberapa pihak adalah soal bahwa RUU ini liberal sekali. Pemerintah jadi jangan-jangan ini mau melepaskan ke pasar. Itu opini atau bahkan pernyataan yang tidak berdasar atau jangan-jangan belum baca draft RUU-nya nih yang bilang begitu. Tapi mungkin Pak Menteri yang lebih pas untuk menjelaskan karena intern sekali membahas dengan Komisi 9 tentunya kemudian saat ini di badan legislasi. Benar nggak? Atau seperti di awal yang kita obrolkan, justru menurut Bapak ini banyak sekali atau terlalu banyak keunangan-keunangan yang seharusnya itu milik pemerintah tapi sudah diserahkan kepada pihak yang saat ini di undang-undang yang ada. Yang pertama, saya tuh sangat menghargai diskursusnya di demokrasi ini. Jadi beda pendapat sangat wajar. Kalau buat saya sih posisinya yang penting layanan masyarakat meningkat. Ini bukan masalah akunya, menterinya, OP-nya, FK-nya. Penting masyarakat meningkat. Dan perhebatan tuh sangat wajar biar media menilai, orang menilai. Kedua, kalau liberal kurang spesifik ya saya bilang. Tapi kalau saya boleh jawabnya tidak spesifik juga. Yang kita lakukan malah kembalikan dari liberalisasi sebenarnya. Liberalisasi kan kita melepas ke pasar. Ini kan pemerintah malah memperkuat wawah menangnya. Jadi kalau aku sih mungkin akan aku tanya, liberalnya di mana? Karena saya merasa, loh yang saya lakukan kok malah sebenarnya tidak liberal gitu ya. Itu suatu hal. Ini juga saya harus menyebutkan karena organisasi profesi dokter itu tentu sangat mudah dicari oleh pemiris yang baca kita. Ada ikatan dokter Indonesia. Yang salah satu isu adalah misalnya pemberian surat izin praktik, Pak. Atau surat tanda registrasi dokter. Kita bicara nanti soal dokter. Ini kan tampaknya mau di, kalau diaruh kesehatan ya, mau diserahkan atau diatur oleh pemerintah. Tapi selama ini ya di undang-undang existing ada di, salah satunya adalah rekomendasi dari organisasi profesi ya, Pak. Ini kan masih menjadi tarik menarik. Bahkan kalau kami orang awam nggak ngerti juga ya, Pak. Katanya STR itu surat tanda registrasi seharusnya menjadi SIM dan di mana-mana katanya, di banyak negara. Kita juga perlu riset. Di banyak negara itu diberikan oleh organisasi, license itu diberikan oleh organisasi profesi. Hanya di Indonesia yang mau diatur kayak gini. Itu benar nggak? Yang pertama, saya merasa dokter kasihan lo, mesti setiap lima tahun mesti ngurus dua izin. Jadi ada surat tanda registrasi, ada surat izin praktik. Saya bilang, kenapa sih nggak jadi satu? Kalau jadi satu kan lebih sudah ngurusnya. Aku tanya, syaratnya beda. Udah, syaratnya digabungin aja jadi satu. Beda-beda. Oh, ternyata saya cek kemarin. Tanya ke dokter spesialis ini, berapa sih ngabisin biaya? Total untuk ngurus surat tanda registrasi, surat jenem praktik setiap lima tahun. 6 jutaan. Kalau di cek beberapa dokter spesialis gitu, Pak. Lengkap ya, segala macam. Ada iuran lima tahun, ada surat registrasinya, ada rekomendasi. Semua 6 jutaan. Oke. Dokter umum berapa? Lebih murah, 3 jutaan. Nah, tahun lalu aku cek dong. Tahun 2022, kan penerbitan STR ada datanya dikermatnya berapa? 77 ribu. Oh, jadi kalau yang paling murah, 3 juta kali 77 ribu, 231 miliar. Kalau yang 6 juta kali 77 ribu, ya 462 miliar. Aku bilang, kasihan juga ya para dokter. Itu jumlah yang besar. Jumlah yang besar. Buat para dokter untuk ngeluarkan sampai ratusan miliar, ini tahun lalu nih, data tahun lalu, untuk bisa dapetin STR sama SIP. Kemudian saya tanya lagi, STR itu untuk terbit butuh satuan kredit profesi. Sekitar 255 tahun. 50 persennya, 125 itu bisa didapet dari seminar-seminar maksimal. Oke, aku tanya. Jadi seminar gimana gratis? Ada yang gratis karena dibayarin perusahaan farmasi, dibayarin lab, segala macam gratis. Tapi ada juga yang berbayar. Yang berbayar berapa? Yang berbayar, ya Pak, bayar 1 juta dapat 5 SKP lah. Jadi kalau tadi 250, 50 persennya bayar, 125 dibagi 5, ya itu kan 60-an. 60 kali 1 juta, 60 juta. Tapi Pak, itu bisa juga setengahnya gratis. Oke, 30 juta sampai 60 juta kan? Dokter kan ada 144 ribu. Kali deh 60 juta, itu angkanya sih triliun ya. Kali itu-gitu dengan aku ya. Lima tahun ya, kalau dibagi lima, ya ratusan miliar juga. Nah, mungkin karena itu makanya jadi agak sensitif. Karena angkanya yang berputar di sini untuk seluruh dokter besar. Sebentar, sebentar nih saya. Tapi biayanya jadi mahal. Buat saya kan jadi mahal. Dokter itu kasihan. Kenapa mereka juga sekarang jadi sensitif sekali mengenai income? Karena biaya yang harus mereka keluarkan untuk izin, perpanjangan, penambahan kompetensi, kompetensi, ini ratusan miliar secara agregat yang dikeluarkan oleh sistem ini. Ini berarti jadi faktor yang tidak berdiri tunggal ya. Ketika misalnya ada, yang tadi ya kita bahas di awal ya, bahwa lebih banyak masyarakat Indonesia ternyata, atau banyak masyarakat Indonesia yang sebenarnya memilih berobat ke luar negeri. Satu di dalam negeri mahal pak, terus yang kedua tiba-tiba dikasih invoice, membayarnya, kita juga kaget angkanya berapa. Itu satu. Mungkin Bapak bisa kita kaitkan tadi dengan, ternyata prosesnya untuk bisa mendapatkan surat izin praktik, dan surat tanda registrasi itu juga butuh biaya dan waktu. Selain biaya, ada rumor pak, syaratnya, atau ketentuannya, atau bahkan lamanya itu tidak bisa ditentukan oleh para dokter. Jadi enggak transparan prosesnya nih? Itu terjadi enggak? Itu terjadi di hampir semua perizinan di Indonesia. Jadi fakta ya? Kalau saya mau jujur enggak. Tapi itu sebabnya kita pengen ambil, bukan kita ambil, kita koordinasi, beresin, kita digitalisasi. Negara mau hadir. Saya juga dulu waktu COVID labnya kan dicelat terus waktu datang. Akhirnya kita bikin semuanya online, semua orang bisa lihat enggak rame kan? Saya bikinnya nanti mau bikinnya kayak gini nih, yang namanya SKP itu, surat kredit profesi. Karena itu setiap kali ikut seminar, dapet berapa kredit. Ngajar, dapet bapak kredit. Bakti sosial, dapet bapak kredit. Saya mau bikinnya kayak Garuda Mile. Sistemnya di pemerintah. Iya kan? Begitu dia ngajar, otomatis masuk kan? Dia bisa lihat tuh. Kayak laporan Garuda Mile. Sudah nyampe berapa nih? Ternyata kok enggak masuk? Dia bisa klip. Seminggu kemudian, dua minggu kemudian. Dia masuk. Tiap bulan dia bisa lihat. Udah naik berapa? Dan itu semua mau saya bikin online. Itu sebabnya kenapa kita mau tata. Supaya apa? Supaya transparan. Jadi orang bisa lihat. Enggak usah klaim sana, klaim sini. Minta verifikasi. Setiap lima tahun gitu. Kalau saya ngomong sama dokter-dokter ya, yang berani ngomong. Banyak yang enggak berani ngomong. Eh, kenapa enggak berani ngomong? Mereka tuh bilang, Pak, setiap dua tahun saya mesti kumpulin itu. Apa, sertifikat-sertifikat. Saya minta endorsement lagi. Bahwa ini valid. Mesti balik lagi. Administrasinya banyak. Kalau jadi kayak Garuda Mas kan enak. Enggak usah kumpulin tiket setiap tahun untuk bisa klaim Garuda Mas. Saya mau masukin aja online. Semua orang bisa lihat. Kalau ternyata dia masuk enggak ada, dia udah ikut seminar, dia bisa klaim. Kalau dia udah ikut misalnya bakti sosial, enggak masuk, dia bisa klaim. Dengan demikian, sebenarnya jadi transparan. Saya believe ya, kalau semuanya udah transparan, pengukuran jadi enggak bisa lama-lama lagi. Udah penuh, langsung terbitin aja. Enggak usah ada izin lagi. Begitu dia SKPA 250, kayak Garuda gitu kan. Kalau kita, Pak, ini udah dari silver, udah naik gold. Emang minta izin lagi? Enggak kan langsung dikirim aja goldnya. Itu dari perspektif Pak Menteri. Tapi tadi kan kita ngomong tadi, angka di awal tuh ternyata perputaran uangnya juga lumayan besar. Berlasan ratusan miliar hingga triliun. Ini kan kalau Bapak mau simplifikasi sistemnya seperti itu, ini kan hilang angka ini. Dan bagi mereka yang mungkin menyalahgunakan dan mungkin mendapat penghidupan dari sini. Itu saya sih enggak suzon. Saya hanya, saya lihatnya itu range. Itu range. Karena saya nanya ke semua dokter-dokter, itu masukannya yang saya terima. Dan itu boleh diverifikasi. Angka itu welcome untuk diverifikasi, tanya kepada dokter-dokter muda gitu kan. Berita satu kan bisa lakukan itu. Cuma yang saya worry sebenarnya bukan itunya. Yang saya worry adalah biaya kehidupan dokter itu jadi mahal. Karena banyak sekali biaya-biaya yang harus dia keluarkan kan. Untuk continuing education-nya dia, untuk licensing-nya dia. Sehingga itu yang membuat pressure ke dokter-dokter untuk meng-cover biaya yang tinggi ini. Jadi dibebaninnya ke kami jadi pasien. Itu yang jadi kasihan mereka. Saya sebenarnya kasihan dokter-dokter saya juga kan. Mereka warganya saya. Termasuk kasihan pasien-pasien yang harus bayar mahal, Pak. Saya ingin meringankan beban mereka lah. Kalau bisa enggak usah lah dibebani dokter-dokter ini dengan biaya-biaya yang tidak perlu untuk perizinan-perizinan seperti ini. Ini baru ngobrol parul kedua di obrol malam. Tapi saya kok merasa ini sangat komplikidit. Masalahnya tadi soal jumlah. Satu ya, dokter-dokter Indonesia ini kurang sekali. Masih 0,67. Padahal harusnya bisa satu orang itu maksimal. Bisa menangani seribu orang. Satu dokter maksudnya. Selain itu proses mereka untuk bisa dapat spesialis susah. Mau sekolah itu juga susah. Mau dapat izin praktik susah. Akhirnya kemudian prosesnya juga tidak transparan. Ini komplikidit sekali, Pak. Apakah kemudian, kita balik lagi ke RUU Kesehatan. Apakah RUU Kesehatan di materi muatan masalah yang tadi kita bicarakan itu bisa terselesaikan dengan klausul-klausul yang ada di RUU saat ini? Itu sudah menjadi concern, menjadi poin-poin krusial? Kita kan sudah menerima itu dari DPR sekitar 1,5 minggu lalu. Kita lihat mana yang kita setuju, mana yang kita masih perlu diskusi dengan teman-teman di DPR. Nah, dalam 1,5 minggu yang terakhir, kita setiap hari melakukan public hearing mungkin 6-7 ya. Mungkin sekitar berapa? Bisa 2.000-5.000 per hari untuk kita dapat itu. Masukannya seperti apa? Kita juga buka website, semua orang bisa masukin. Kemarin aja bisa seribu yang kasih masukannya, kita kelompok-kelompokin. Nah, cuma saya mau bilang di sini ke publik ya, kenapa pemerintah melakukan ini? Kita cuma dua dasarnya. Satu, apapun yang kita lakukan harus bisa meningkatkan layanan kesehatan, baik akses maupun kualitas ke masyarakat. Jadi, saya nggak akan bicara kepentingan menkesnya, nggak bicara kepentingan organisasi profesi, atau fakultas kedokteran, atau dokternya, atau perawatnya. Apa yang kita bisa berikan ke masyarakat? Kalau ide mereka lebih bagus, kita ambil itu. Ide DPR baik, kita ambil itu. Ide-nya fakultas kedokter lebih baik, kita ambil itu. Dan yang kedua adalah, let the government govern. Karena kalau nggak, berantakan ini, nggak terkoordinasi. Dan biar bagaimana kan yang dikasih amanah oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasar 34 itu udah jelas. Negara bertanggung jawab. Bertanggung jawab kita untuk menyediakan layanan kesehatan. Tapi sudah sejauh mana Pak prosesnya? Tadi itu ya, narasi Bapak tadi bahwa harapan publik adalah dapat layanan kesehatan kualitasnya baik dan terjangkau, Pak. Iya kan? Kualitasnya baik dan terjangkau. Jadi harapan kami langsung tertuju ke RU Kesehatan. Ini kira-kira bakal terpenuhi nggak ya? RU Kesehatan adalah basis yang paling fundamental yang kita harus bereskan. Dan saya harapkan sebelum kita rame dengan gunjang-ganjing politik nanti itu di semester kedua harusnya ini udah bisa selesai. Sehingga kita bisa kerja di sisa satu setengah tahun sampai 2024 untuk mengimplementasikan dari RUU Kesehatan ini ke masyarakat secepat-cepatnya untuk meningkatkan layanan kesehatan ini dengan basis hukum yang baru. Kenapa saya tanyakan demikian, Pak? Karena kan resistensi terhadap RUU ini tidak hanya datang dari sembarang orang atau sembarang organisasi, tetapi organisasi profesi dokter sendiri. Kalau kami publik, Pak melihatnya seolah-olah ada head to head antara Menteri Kesehatan atau Kementerian Kesehatan atau pemerintah katakanlah dengan organisasi-organisasi profesi. Nah, bagaimana kemudian jangan sampai ini mencederai proses pembentukan RUU Kesehatan, Pak? Karena bagaimanapun kan seharusnya ada komunikasi, ada koordinasi yang baik antara organisasi-organisasi profesi dengan pemerintah. Itu bagaimana? Saya ketemu dengan teman-teman di IDI dan Pak Adib itu dekat ya secara pribadi sama saya. Mungkin bisa ditanya ke Pak Adib, satu-satunya Menteri yang pernah bawa Ketua IDI ke World Health Assembly di Geneva ya Menteri yang saat ini. Jadi saya pribadi dekat sama beliau. Mungkin ketemu beliau dalam proses ini empat kali, lima kali. Kemarin juga baru ketemu lagi dengan the whole team. Semua dengan PPNI, dengan IB juga kita sudah bertemu. PPNI kemarin juga baru ada acara lagi kita temui. Diskusi itu terjadi. Dan saya believe sekali bahwa demokrasi itu, diskusus itu baik. Kita berbeda pendapat itu baik. Yang penting adalah intensinya apa. Dan let public judge. Kalau buat saya. Kalau misalnya ternyata nanti public melihat, oh man cash-nya ini konflik nih. Man cash-nya punya vested interest nih. They will not support me. Dan saya sengaja datang ke sini supaya biarkan itu terbuka. Keinginan saya apa sih? Kenapa SIP sama SEL jadi satu? Supaya simple. Kenapa jangan satu supaya murah. Supaya dokter-dokter gak usah bayarnya banyak. Supaya kalau bisa gak ada hubungan satu individu. Kan sekarang rekomendasi itu kan masih satu per satu kan. Kalau di SIEM, saya supaya dapet SIEM mesti dapet approval perorangan. Ya kan gak bagus. Kalau mau ya by system aja. Jadi gak usah perorangan. Kita mau minta perpanjangan Garuda kartu silver jadi gold. Mesti ada approval sendiri minta izin. Kan gak bagus. By system aja. Nah itu saya mau lakukannya begitu. Apakah itu baik atau buruk buat masyarakat? Let people judge. Nah itu yang sebabnya kenapa media penting sekali peranannya di sini untuk memberikan porsi yang sama di depan publik antara sisi pemerintah dan sisi yang non-pemerintah. Biarkan diskus ini terjadiin alam demokrasi. Aku sangat percaya itu kok. Nah ini kalau kayak gini kan kami wartawan punya kesempatan untuk bicara dengan Bapak dan Bapak bisa menjelaskan kepada kami bahwa kehadiran negara adalah untuk bisa hadir di atas segala kepentingan. Karena negara yang punya data, negara yang punya sumber daya, negara yang punya anggaran. Maka sudah seharusnya negara bisa melakukan tugasnya yang di amalat kalau undang-undang dasar. Tapi kan kemudian ada narasi bahwa gak ada negara manapun yang lisensi atau surat izin praktik atau SIM katakanlah surat izin mengemudi seperti di negara-negara di Indonesia saat ini. Itu diberikan oleh negara. Ya SIM negara ya Pak lewat profesi. Salah juga itu analoginya. SIM diberikan oleh asosiasi supir atau oleh negara? Oleh negara. Salah juga analogi itu. Jadi siapun yang menyampaikan itu salah ya. Katanya harus diberikan oleh organisasi profesi. Ini yang kemudian menjadi pertanyaan dari publik Pak. Ini selain kalau sakit mahal dokternya gak ada, ini ada masalah lain lagi. Dalam arti bahwa jangan sampai kemudian ini mencitrakan bahwa tidak ada hubungan yang sangat baik antara organisasi profesi dengan pemerintah. Terlepas dari Bapak bilang tadi secara personal sebenarnya Bapak punya hubungannya sangat baik dengan organisasi-organisasi profesi. Ada apa sebenarnya menurut Pak Budi? Apakah tadi balik lagi ke ada sebenarnya selama ini ada yang diuntungkan dengan undang-undang existing, dengan sistem yang berjalan saat ini yang sebenarnya menghambat kami untuk dapat pelayanan terbaik atau bagaimana? Kalau saya pribadi ya, dan saya sebagai institusi Kemenkes, gak ada perasaan apa-apa juga. Kemarin kita ketemu, kita diskusi, enak-enak aja, ada perdebatan, wajar-wajar saja. Saya merasa mungkin ini budaya yang teman-teman di pers juga mesti bantu bangun lah kita sama-sama sebagai bangsa. Nah, perbedaan pendapat di alam demokrasi itu biasa ya. Gak usah dibawa perasaan di buffer, kemudian jadi dilihatnya musuh-musuhan berantem. Saya mau tutup begini nih. Saya dulu kan pernah dikerja di bank namanya ABN AMRO. ABN AMRO itu sponsor sepak bola Ayaks. Jadi saya tiap datang ke sana nonton Ayaks. Datang tuh CEO ABN AMRO duduk sebelah saya. Saya bilang, eh kamu dari Indonesia? Iya, iya, iya. Dia pertanyaan gini. Kamu di sejarah diajari gak Indonesia dijajah Belanda berapa? 350 tahun. Kamu tau gak negara Belanda tuh cuma berapa penduduknya? Itu cuma mungkin 17 juta. Itu kan setengah, laki-laki paling setengahnya ya kan. Cuma berapa? 8 juta. Kamu kebayang gak sih? Negara dengan penduduk 17 juta bisa jajah negara 250 juta? 350 tahun. Eh bener juga kan? Kalau kita bacok-bacok kan nanti dulu kayak pakai pistol. Iya kalah dong pasti yang banyak. Kamu tau gak kenapa sebabnya? Gak diajarin sejarah ya? Di sejarah Belanda diajarin. Begitu datang orang Indonesia suka bawa keris di belakang. Senjata. Kenapa? Oh karena ini bapak saya dibunuh sama om saya. Ini saya dibunuh sama saudara saya. Jadi orang Belanda lihat, oh orang Indonesia tuh suka musuh-musuhan sendiri. Jadi dia kirim hanya satu orang namanya Snook Hurbrownya. Kena kan? David at Imbra. Dia kirim. Orang Indonesia tusuk-tusukan sendiri. Dia jalan tuh 350 tahun dijajah sama negara kecil. Jadi kalau saya bilang, that's true. Bangsa kita tuh gampang diadu domat. Sampai sekarang gampang dibuat marah satu sama lain. Baper. Perasaannya dibawa untuk sesuatu yang sebenarnya gak penting-penting amat. Padahal ada banyak masalah lain kesehatan yang kita masih beresin. Stunting masih tinggi. Polio masih outbreak. Kalau energi kita dipakai di sana, gak ada bangsa lain yang bisa menang sama kita loh. Gak maju-maju kita ya? Oke. Saya sudahi soal itu. Semoga juga kemudian pesannya ke publik adalah menyudahi apa namanya polemik itu. Termasuk pihak-pihak lain yang masih resisten terhadap kesehatan. Hal lain Pak nih, yang paling bercentuhan sama publik adalah obat Pak. Obat itu masih mahal. Masih mahal bagi sebagian kalangan masyarakat kita yang mampu sih mungkin tadi. Akhirnya jadi dua kan. Yang mampu kelas menengah ke atas akhirnya pilih ke luar negeri karena dia punya duit. Tapi kan yang kalau gak punya duit gak punya pilihan Pak. Tapi kalau mau dalam negeri ternyata mahal sekali obatnya. Selain ya tadi ya. Ke dokter-dokter ternyata kita juga harus bayar mahal. Di RU Kesehatan itu juga apakah menjadi materi muatan atau ada klausul yang bisa bantu kami Pak buat dapat obat yang berkualitas terjangkau pula? Itu sebenarnya gak usah dengan RU Kesehatan. Aku mau beresin sekarang nih. Bagaimana caranya? Abis kita urusannya nih selesai nih. Ini gara-gara mulai gini. Hari Cancer Studia baru kan saya undang tuh LSM-LSM ada 50. Protes semua kan ibu-ibu yang passionate sekali untuk bantu cancer. Pak, obat kita gak ada dan mahal. Ah, masa sih? Jadi kita bawa dari India, Malaysia, tanteng-tanteng. Kan kasihan benar. Aku suruh tuh rumah sakit ada malik deket. Coba dicek dong harga di Malaysia apa benar lebih murah. Dia bilang, benar Pak. Itu malah bisa pesen jastib katanya. Kata mereka. Coba dicek. Mereka cek dateng ke saya. Bedanya jauh sekali. Beda apanya? Harganya? Beda harganya. Saya garu-garu kan. Saya tanya. Jawaban selalu yang saya terima. Itu gara-gara salah pemerintah pajaknya mahal. Saya kan bangkir kan. Itu kan jarang salah. Kalau beda pajak, itu kan persen kan. Paling beda pajak apa sih? PPN, PPBM. Kan berapa persen, berapa persen. Ya paling beda persen. Ini bedanya kali. Jadi kalau di Malaysia harganya bisa seribu, kita bisa empat ribu. Bisa lima ribu. Ini pasti bukan karena pajak. Aku kejar tuh. Nah sekarang aku mau beresin. Saya mulai dengan penyakit cancer dulu. Nanti aku mulai potong-potongin ini. Jadi aku bikin transparan aja. Sampai seperti COVID. Eh ini harga obat di Indonesia. Harga obat di Malaysia. Kalau mau dapet yang harga baik, ambil di darah mais. Aku nanti mau potong itu jalur ini. Tapi udah dibilangin. Hati-hati tuh. Banyak yang marah lagi. Mungkin nanti abis udah ngundang. Itu jalurnya. Tapi artinya apa? Kalau aku kejar, ini bukan hanya pajak. Ada biaya distribusi. Kok diberi tanda petik? Kok diberi tanda petik? Ya karena saya belum tahu isi apa. Sales and marketing expenses itu apa? Distribution expenses itu apa? Saya belum tahu. Makanya aku mau cek. Kenapa lebih mahal? Nanti aku panggil. Itu perusahaan-perusahaan. Kenapa aku biaya distribusinya lebih mahal? Kenapa you give a much higher margin dan di sana? Aku mau kejar. Dan berhak aku lakukan itu. Itu sih gak usah undang-undang. Aku kejar. Pak, nanti banyak lagi nanti protes, Pak. Oh iya, makanya banyak. Nanti ada asosiasi ini, nanti ada asosiasi ini lagi yang protes ke Pak Udi. Saya akan bilangnya begini. Yuk, kita balik lagi tatarannya jangan dibawa ke sisi organisasi perusahaan dong. Kita banyak ke masyarakat. Saya diminta jadi menteri kan untuk ngurusin masyarakat. Jadi udah kita bawa ke masyarakat. Masyarakat ini aksesnya susah. Obat-obatnya mahal. Kita tahu itu gak baik buat mereka. Let's do something for them. Supaya itu bisa aksesnya lebih mudah dan lebih murah. Aku business man. Bangkit. Aku ngerti bahwa perusahaan itu harus butuh undungnya. Aku ngerti bahwa distributor harus ada margin-nya. Tapi take the proper margin lah. Dan untuk itulah Pak ya kehadiran negara ini yang perlu dijelaskan. Jadi bukan berarti bahwa apa-apa negara mau ngatur. Tapi karena memang kalau dilepaskan ke pasar, ke industri, ya semua orang punya profit oriented, ya gak akan selesai-selesai. Yang ada kami yang berat nih Pak beli obatnya. Dan paling gampang bikin transparan aja. Nanti aku bikin tuh Malaysia segini, Indonesia segini. Misalnya Lipitor. Malaysia berapa, Indonesia berapa. Kan bisa. Oke, dikitah mahal. Dikitah mahal. Lucu kan. Ya udah kalau memurah ya belinya nanti lewat mana harapan kita. Nanti aku bikin mekanemisnya khusus bisa belinya bok gitu. Supaya bisa murah. Ini Kak bergembira buat kami semua. Semoga bisa langsung di eksekusi Pak. Hal lain yang jadi pertanyaan publik adalah soal bagaimana nasib jaminan kesehatan nasional di RUU Kesehatan ini. Karena kan pasti bertanya-tanya kalau saya jadi apa namanya, peserta BPJS. Saat ini Bapak tahu lah ya, kalau jadi peserta BPJS masih banyak sekali Pak yang harus ngantri lama, harus nunggu lama, dapat kesempatannya. Kira-kira kalau di RUU Kesehatan nanti sudah disahkan, itu ada perbaikan layanan, kualitas layanan bagi kami yang punya jaminan kesehatan. Salah satu nilai BPJS Kesehatan. Itu bagaimana kira-kira? Jangan dijawab dulu, kita harus jeda. Usah jeda di obrolan malam. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, comment, dan share video ini ya. Terima kasih.